Halo teman-teman Halo Ibu lagi dimana ini di Sekar Gemilang Mas Sekar Gemilang lokasinya dimana ya Bu Ketengar Batu Raden Mas Oh ketengar Batu Raden mau lihat apa ini Oke ayo kita sama-sama melihat ke sana Mas Oke Assalamualaikum Mas Waalaikumsalamualaikum perkenalkan dulu ini corner Sekar Gemilang dan Rio Orchid ya Mas ya malah punya satu lagi ini di Gunung Pati ya Mas ya iya iya namanya apa Mas Gunung Pati belum launching Mas ini namanya Mas Gale ini gurunya Mas Chandra salah satu gurunya Pak Chandra pada waktu pelatihan ya iyalah sekarang ya Mas Chandra ingin mengembangkan sedikit-sedikit mas dari ilmu yang diberikan oleh Mas Gale ini untuk macamnya apa saja Mas kalau untuk di Sekar Gemilang ini ini kita ada beberapa jenis varian tanaman ya Bu ya ya pertama ada dendrobium ya selain itu kita juga ada palepnosis ya tempat lainnya berarti yang bulan bulan ya Mas ya ya terus kemudian kita juga ada spesies 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 lokalannya ya kita juga ada beberapa varian untuk spesies yang Papua Oh spesies Papua untuk yang dendrobiumnya memang kita ada beberapa jenis Iya ada yang bunga bulan bunga bintang terus juga ada keritingan Oh ini 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 yang bulat yang seperti ini ya Mas bunga-bunga bulat yang bintang seperti apa Mas ini hampirnya gitu channel Oh ini yang bintang itu termasuk bulat ya ya terus yang keriting yang keriting yang keriting ini ya Mas ya ada kain-kain terus Captain Junior Oh ini juga termasuk yang kecilnya yang palanopsop atau anggrek bulan itu ini jenisnya hybrid semua memiliki langan persilangan ya terciptalah warna-warna yang indah seperti itu ya ini ini juga ada yang mini ada yang medium yang premium kita kosong berarti tetap ada dibeda-bedakan premium medium seperti itu ya Mas ya untuk perawatannya gimana Mas ini untuk penyiramannya lahan segini itu berapa hari sekali atau bagaimana Mas baik itu kalau untuk perawatan itu kita kan disini kalau menurut agaknya banyak kan ada dendrobium ya bulan Iya nah jadi kita kadang memisahkan antara terutama penyiramannya untuk yang bulan ya itu kita menggunakan medianya kan menggunakan mos untuk mas putih ini sendiri kan mungkin lebih cenderung banyak mengikat air ya jadi kalau sering kelembapannya terlalu lembab ya masih ya sehingga terlalu basah jadi kita menyeram penyiramannya itu dua hari tiga hari sekali dan itu siramnya juga kita nggak tanggung jadi sekalian basah jadi kocor langsung enggak kocor langsung sampai media basah betul dua hari tiga hari baru lagi dikocor lagi lagi Oh seperti itu jendrobium kita ada beberapa media juga Bu ada yang full areng ya terus juga ada yang samurang selamut kelapa ya Nah tapi kita bisa makan ini kalau kondisinya cuacanya panas ya sehari sekali tapi kalau kondisinya memang dua hari tiga hari terus hujan itu tetap dua hari sekali Oh seperti itu kondisional melihat cuaca dan kondisi media nah ini kalau misalnya kurang sinar apakah tidak jamur Mas memang antisipasinya adalah kita dibunginya Bu jadi kalau misalkan suasananya kok kalau agak sering hujan dia akan tidak menyiram ya tapi kita ganti sempot fungih Oh seperti itu yaitu penyiraman untuk fungisida atau untuk mengantisipasi jamur itu berapa hari sekali Mas kalau kita seminggu sekalipu minimal Oh seminggu sekali untuk funginya terus kalau hama untuk hama kalau hama kita setelah inspeksi kemarin beberapa itu ada hama tungau sama hama trip trip itu yang seperti apa hama itu yang warnanya hitam bu anak pipih kayak cenderung ke tomcat oke tomcat iya iya tapi warnanya hitam itu pipih kecil itu biasanya menyerang dituntum-tuntum bunga-bunga sehingga nggak jadi iya kena hama trip Oh ini kena hama trip ya kalau di kalau dibuka itu biasanya ada ada bingatan kecilnya baik telur larvanya ah iya 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 untuk inseknya sendiri kita biasanya dua ke dua sistem gimana jadi semprot semuanya iya bunganya disemprot nggak papa Mas nggak apa-apa bu kalau kita memang bunga sama sampai sampai akar pun semuanya kalau memang misalkan kita indikasi masih lagi itu masih ada hamanya kita langsung semprot kepada kuntum-kuntum-kuntumnya iya iya tapi kalau yang misalnya seperti ini harus sudah eksekusi untuk mengantisipasi karena kalau tidak nunggu enggak nular bu itu cepat sekali nular ya kalau dia bisa terbang jadi misalnya sudah ada indikasi kenal lebih baik disendirikan ya Iya berapa sekali untuk pemupakan satu minggu dua kali di kalau misalkan kita ambil satu minggu Senin sampai hari Minggu ya kan menggunakan sistem dua kali jadi biasanya Selasa sama Kamis Iya itu untuk yang petumbuhan dan juga pembungaan Iya kalau untuk vitamin B1 kita minima satu minggu satu kali Oh satu minggu satu kali misalnya sudah bunga seperti ini Mas kalau yang khusus sudah bunga ya hanya menggunakan vitamin saja dan air Oh vitamin saja penyiraman biasa kalau pupuknya kita hanya vitamin B1 saja disini antara pemupukan dicampur enggak sama fungisida Mas kebetulan kadang-kadang ada yang memang dicampur ya ya karena mungkin ribet dan sebagainya cuman kalau saya lebih suka dipisah Oh karena ya itu memang kita tidak tahu kandungan senyawa kimianya itu bagaimana sehingga kita mengantisipasi aja Oh tanaman ini tidak kuat Oh ya coba tolong disebutkan biar teman-teman tahu nanti produk Sekar Gemilang itu cirinya apa seperti itu Mas coba ya di Sekar Gemilang itu tanamannya Ibu ya kalau tanamannya kita memiliki ciri khas kita menggunakan media serabut kelapa serabut kelapa penuh dia dicampur sama kaliandre Oh nah itu kan jarang Mas yang menggunakan kaliandre kita ya serabut kelapa ya mix dengan kaliandre ini Mas contoh kaliandre nya ini ini kaliandre ini iya masih kaliandre nah nah ini kaliandre ini nah jadi kayak serasah daunnya kaliandre ini dari pohon yang kaliandre memang kita sudah di sterilisasi lagi jadi kita direndam air ya kemudian kita masukkan ke fungisida ya setelah itu kita tiriskan keringkan sampai kering-kering-kering ya karena kalau tidak betul-betul akan tumbuh jamur juga ya ya ini masih rikas dari Sekar Gemilang maupun Rio Orchid mungkin yang di Gunung Patin nanti juga ciri khasnya itu Mas ya ini kandungannya apa Mas kalau kandungannya itu dia kayak seperti mempercepat untuk pertumbuhan M-nya Mas Oh berarti banyak M-nya ya untuk yang pertumbuhan di daunnya subur batangnya cepat tunas itu kaliandre jadi kan ada pembusukan di situ sebetulnya nah itu yang menjadikan nutrisi bagi si tanaman ini berarti yang anggrek Papua ya Mas ya betul ini id-nya Lineale Oh Lineale saya bawa dari Papua langsung pas acara di sana ini kebetulan bunga di sini Oh tapi termasuk berarti jenis dendro ya dendrobium ya biasanya kalau ini juga bisa dijadikan indukan-indukan untuk persilangan yang lain biasanya gitu biasanya bisa tinggi-tinggi ya Mas ya ini memang modelnya kalau sampai bisa iya bisa sampai sampai satu meter dua meter Iya saya tinggi-tinggi sekali ya itu berarti sudah lama ya Mas itu sudah tua biasanya Bu Hai dua tahun ada tahun saya ini yang berarti ini yang dari yang Gunung Selamet itu yang mana yang ini yang ini yang ini ini Papua semua ya Mas dari sana ya tetap ada stres ya seperti kurus-kurus dulu ya Mas ya karena stres ya ya tetap ada daunnya apa kuning apa lemak iya 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 karena perjalanan juga ya ini ini katanya ya katanya yang mati ini yang biasa ya Oh seperti itu nah ini Papua juga nih yang ini Oh spektabil yang bangsa bunganya bisa panjang seperti itu enggak kalau ini lebih cenderung sedikit tapi banyak kripo Oh iya 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 mungkin kebetulan kok belum ada yang bunga ini mungkin kayaknya hampir kayak keritingan agak lama tapi juga lama ya lama lama sekali terus ketahanan bunga juga lama enggak kalau yang spektabil yang ada buku kemudian kalau yang ini serusi-serusi warna bunganya kalau serusi hampir kayak pink-pink gitu juga masih bunganya juga agak besar-besar juga Iya 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 Dendrobium spesies ini hampir mirip kayak spektabil cuman dia berbeda kalau spektabil itu kan dia batangnya tinggi tinggi Iya kalau ini pasti dia pendek-pendek ini semilyane memang sih batangnya iya seperti ini tidak mengini tapi ya ini iya ada yang sudah bunga tapi di belakang nanti ya ya bisa dilihat nanti ya Mas ya atau ini biasanya disebut dengan angrek nanas Oh iya angrek semilyane Oh bagus banget angrek nanas itu berarti bunganya setelah daunnya rontok ya Mas ya Oh menurut apa daya hidupnya itu dia menunggu batang dia tua setelah batang dia tua dia baru muncul bunga terus lama tidak Mas bunga ini kalau ini ini harusnya lama juga sekitar 2-3 bulanan maka karena ini kan di dataran tinggi Iya ini kebetulan bunga pertama ini juga kita sedang observasi ya Mas observasi ini menungguin coba berapa lama ini disini menengah tinggi ini bekas tungau ya Mas Iya ini terserang sama tungau warnanya tuh merah jadi ada sejak kalau dilihat gini sih biasa tapi indikasinya kalau sudah terserang adalah ada bintik-bintik silver nge putih silver gini kalau yang sudah berwarna coklat ini dia sudah terkena serangan nah masih ada atau tidaknya itu bisa dilihat kalau di perawang mata sih enggak terlalu kelihatannya cuma kalau di dekatin lagi itu ada bintik-bintik warna merah itu tungau nya mas tungau nya kecil-kecil sekali tapi ini kemarin udah sudah di semprot di insek sama BB oil sampai deterjen itu untuk keduanya berarti disemprotkan atau di pertama yang alika kita semprot Iya nah semprot dulu terus besoknya kita menggunakan yang BB oil sama deterjen itu untuk yang disaputkan apa disemprot dibersihkan ternyata kalau untuk tungau itu dia kan ada lapisan lilinnya ternyata salah saya referensi dia punya lapisan lilin sehingga kalau hanya disemprot nggak betul hampir kayak putuh-putih jadi memang harus mau enggak mau harus di usap-usap satu-satu ini kebetulan hanya tinggal serangannya saja kalau ini sudah aman istilahnya sudah aman cuman ya jadinya cacat-cacat bintik-bintik cuman selama daun ini masih hijau nggak masalah saya suka yang biasanya nah ini bulan lebih banyak ini karena kenapa tertular ya karena anggrek bulan itu ya iya tapi sudah ditangani ya tapi sudah ditangani harga langsung saja ya Mas ya ya tetapi nanti kalau sudah lonceng saja ya Mas ya silahkan teman-teman datang ke sekarang ataupun ke Rio Orchid like comment and subscribe Oke terima kasih dadah bye ya bye you bye you Terima kasih.